Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Kang Dhani Arisandi dan Mas Amar Bomah Channel Youtuber Kereta Cepat Jakarta Bandung dari Bandung Raya Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Sore ini di udara yang cukup terik, cuaca yang cukup panas Kita akan melihat pergerakan angkutan box skider oleh Kometo Transporter Dari castingnya 2 Karawang Ini adalah lokasi terkini di DK76 Di antara 2 terowongan, 1 jembatan dan 2 jalur subgrade Di sebelah sana ada nampal Kometo Box Sider yang sedang mengangkut box skider Untuk dilakukan pemasangan ke arah sebelah seratan di DK7980 Dan video sebelumnya juga sudah tayang untuk lokasi disini Sobat Dan ini adalah detik-detik Kometo Transporter yang mengangkut box skider Atau ini adalah mengangkut jembatan ya Mengangkut jembatan kereta cepat Jakarta Bandung Yang nanti akan dipasang di daerah DK79 Tepatnya di jembatan layang ke-23 Outlet terowongan atau outlet tunnel 3 Kometo Transporter yang mengangkut box skider Baru saja keluar Dan ini masih rata di bagian terowongan Karena ini memang baru saja keluar Disini ada yang unik Ada yang menarik Nampak Kometo Box Skider ini mempunyai kabin yang nampak cukup kecil Tetapi motor saja walaupun di depan Ini tidak lebih besar dari sebelah kaca pengumudi Kometo Transporter Kometo Transporter sudah keluar dari terowongan 3 Yang berada di lokasi DK76 Untuk memasuki jembatan layang ke-22 Lokasi ini berada di kampung Gunung Sembung Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Ya tentunya pengumudi Kometo Transporter ini Adalah orang yang profesional Yang bisa mengumudikan angkutan terbesar saat ini Yang berada di lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Dengan banyak roda Kometo besar dan panjang Untuk angkutan seberat lebih dari 780 ton Dengan rata-rata panjang Box Skider disini adalah 32 meter Dengan berat rata-rata hampir 800 ton Sudah di tepi ujung jembatan layang Kita akan menantikan Kometo Transporter ini Melintasi jembatan layang ke-22 Nah disini kita akan melihat seberapa cepat Kometo Transporter Untuk bergerak Dengan mengangkut Box Skider Jika kita perhatikan disini Panjang dari jembatan layang ke-22 ini Hanya 420 meter saja ya Dengan 12 Box Skider yang sudah terpasang Dan kita lihat Perbandingan dengan durasi video ini Nampak kesibukan di belakangnya Ada beberapa mobil tronton Mobil tanki Yang keluar masuk dari terowongan Karena memang di lokasi ini Cukup sibuk Untuk pengerjaan di bagian jembatan Ya sudah hampir menginjak Ujung atau tepi jembatan Kometo sudah bergerak Ke arah sebelah sini sobat Sudah 4 menit ya Kurang lebih 4 menit Untuk melintasi jalur subgrade Di depan terowongan outlet tunnel 3 Nah dari 4 menit ini Kita akan melihat seberapa lama Untuk melintasi jembatan Sepanjang 420 meter Jadi kita bisa Berkirakan kecepatan Kometo transporter Yang mengangkut beban Seberat 800 ton ini sobat Sudah 3 Box Skider Yang dilewati di jembatan ini Kurang lebih Sudah 5 menit sobat Ada pos berwarna biru Dan itu tepat berada Di tengah jembatan Nampak ya Di Box Skider ke 6 Kemarin di lokasi ini Ada kometo Transporter yang kosong Dan ini sekarang Mengangkut Box Skider Selang 2 hari disini Ternyata 4 Box Skider Sudah terpasang parapet ya sobat Bisa kita lihat Di sebelah kiri dan kanan Sudah terpasang pagar parapet Dan ini masih lanjut dikerjakan Wah bisa kobong juga ya Ternyata Untuk kometo transporter Asap dari Kenal potnya Bagian belakang Dan saya jadi Banyak penasaran nih Dengan kometo transporter ini Jogok pokoknya Seperti ya sobat Sebelumnya Box Skider Di bawah dan diangkut Dengan cara seperti ini Digendong ya Di bagian punggung kometo transporter Dan setelah diletakkan Di pada bagian jembatan Atau di atas pilar Ini menjadi Jalur kometo transporter Untuk melintasi Atau Sebagai jalur angkutan Yang di bawah adalah Box Skider Lalu di atasnya juga Box Skider Kurang lebih seperti itu sobat Sudah 7 menit 45 detik Kometo transporter Belum sampai Di tengah jembatan Ke 22 Dan ini Bisa kita perkirakan Rata-rata kecepatan Dari kometo transporter ini Untuk melintasi Jalur sepanjang 300 meter Dalam jangka waktu Yang Lumayan cukup lama ya Ya tetapi sobat Cepat atau tidaknya Kometo transporter ini Memang tergantung ya Kemarin juga Saya lihat Di tempat lain Kometo transporter Juga memang Tidak selambat ini Untuk Pergerakannya Ini dimungkinkan Atau Kemungkinan ini Disesuaikan dengan Situasi dan kondisi Jalur yang dilintasinya Tidak semua Kometo transporter Berjalan selambat ini Dan tidak semua Kometo Bisa Bergerak ngebut Seperti yang lainnya Ini tentu saja Disesuaikan dengan Situasi dan kondisi Jalur yang dilintasinya Kurang lebih Seperti itu Sudah 9 menit Hampir Mendekati Setengah dari Jembatan layang Ke 22 Unik ya sobat Cukup jelas juga Disini Angkutan Kometo transporter Yang membawa Box kidder Dari casingnya Dua karawan Selanjutnya Nanti kita akan Teruskan video ini Setelah melintasi Setengah jembatan Atau ke Ujung jembatan Mungkin ya Karena di depan saya Ini atau di bawah ini Adalah terowongan Kereta cepat Yang keempat Nanti kita akan Lihat Kometo transporter ini Memasuki Terowongan kereta cepat Yang keempat Bagian inlet Demikian yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Like video ini Dan subscribe Untuk sobat Yang baru menemukan Channel Ngaborang Recep Bye bye